Intro Satu lagi pemain Juventus yang dilaporkan akan cabut di musim panas ini Philip Kostik dilaporkan ingin pindah klub di musim panas ini Tutu Mercato Web mengklaim bahwa Nottingham Forest menjadi tim yang intens berkomunikasi dengan Kostik Forest dikabarkan butuh pemain sayap berpengalaman agar lini serang mereka semakin tajam Menurut laporan yang sama, Forest sudah menjalin komunikasi dengan Philip Kostik sejak beberapa pekan lalu Di sisi lain, Juventus juga tidak akan keberatan melepas Kostik Masih Milano Allegri dilaporkan kurang cocok dengan sang pemain Klub Premier League Liverpool mulai mencari kandidat pengganti Fabinho di skuad mereka The Reds dilaporkan akan mencoba merekrut Joao Palinha dari Fulham Menurut laporan RMC Sport, Palinha sebenarnya sudah setahun terakhir menarik perhatian klub Sang gelandang baru bergabung dengan Fulham dari Portugal Namun ia langsung memberikan dampak yang besar bagi timasa London Barat tersebut Sementara itu menurut laporan tersebut, Fulham sejatinya agak berpisah dengan sang gelandang Karena itu mereka membantrol Palinha di angka 60 juta euro Juventus kabarnya telah membuka obrolan dengan Sassuolo terkait peluang mereka untuk mendaratkan salah satu bintangnya Domenico Berardi di bursa transfer musim panas ini Jurnalis Italia Alfredo Pedula menyebut jika Juventus sudah membuka komunikasi dengan Sassuolo terkait peluang transfer tersebut Saat ini Berardi masih terekat kontrak dengan Sassuolo sampai tahun 2027 mendatang Mereka diklaim memasang harga 25 juta euro plus bonus sebesar 5 juta euro Di sisi lain Juventus ingin menawarkan sekitar 22 sampai 23 juta euro ditambah salah satu pemain mereka Manajemen Crystal Palace meyakini Chelsea telah melakukan manuver ilegal dalam upaya mendekati wingernya Michael Ollis Palace curiga Chelsea sudah melakukan tindakan di luar batas demi merayu Ollis gabung ke Stamford Bridge Dilansir Daily Mail, manajemen Palace berniat untuk melaporkan Chelsea terkait pendekatan ilegalnya terhadap Ollis Tak dijelaskan seperti apa pendekatan ilegal yang dimaksud Palace Bisa jadi dalam waktu dekat The Eagles akan melayangkan keluhan resmi Jika itu terjadi, bisa saja ada penyelidikan yang dilakukan otoritas Premier League dan FA Saga transfer Benjamin Paffat ke Manchester City tampaknya akan berakhir Setan merah dilaporkan tak jadi mengangkut sang back dari Bayern München Dilansir Sky Sport Germany, transfer ini kemungkinan batal terjadi karena Harry Maguire Sang back seharusnya pindah ke West Ham United di musim panas ini Namun transfer sang back tak terjadi karena masalah gaji Laporan itu juga menyebut bahwa alasan lain mengapa MU tak bisa merekrut Paffat karena masalah dana Sebab mereka memproyeksikan dana penjualan Maguire sebagai uang untuk mendapatkan Paffat Southampton bukan satu-satunya tim yang mendapatkan pundi-pundi dari transfer Romeo Lavia ke Chelsea Manchester City rupanya juga mendapatkan bagian hingga 20% dari transfer pemain berusia 19 tahun tersebut Menurut jurnalis The Athletic David Ornstein, The Blues dan Soton mencapai kata sepakat dengan total nilai transfer 58 juta polsterling Jika yang dihitung adalah kesepakatan total, maka City akan mendapatkan 11,6 juta polsterling City mendapatkan komisi transfer Lavia sesuai dengan kesepakatan dengan Soton ketika menjual sang pemain Ketika itu City memasukkan klausul komisi 20% untuk penjualan sang pemain di masa depan Manajer Manchester City Pep Guardiola telah menyatakan bahwa Kevin De Bruyne akan absen selama beberapa bulan Akibat cedera hamstring yang didapat dalam laga pembuka Liga Inggris Pep Guardiola memberikan informasi terbaru atas kondisi De Bruyne dan mengonfirmasi bahwa dia harus menjalani operasi Proses tersebut membuatnya akan melewatkan beberapa bulan pertama pertandingan Liga Inggris musim ini Hal tersebut tentu menjadi pukulan besar bagi The Citizens yang sangat mengandalkan pemain asal Belgia itu Real Madrid baru saja mendatangkan ke Pak Reza Balaga dari Chelsea dengan status pinjaman Di sisi lain, Los Blancos masih digosipkan akan membeli back baru dan striker baru Namun laporan terbaru menyebut bahwa Real Madrid sudah selesai belanja Madrid dilaporkan tidak akan rekrut pemain baru lagi Madrid sudah menghabiskan total 129 juta euro atau setara 2,1 triliun rupiah di bursa transfer musim panas ini Mereka telah merekrut 5 pemain baru yang 2 diantaranya dengan status pinjaman Raksasa Liga Spanyol Real Madrid bergerak untuk mendapatkan jasa Kepa Reza Balaga setelah Tibu Kortoa mengalami cedera yang serius Kortoa diperkirakan akan melewatkan sebagian besar musim 2023-2024 Hal itu akan memberikan Kepa Reza Balaga kesempatan untuk mempertaruhkan namanya agar mendapatkan seragam nomor 1 Dalam konferensi pers pertamanya di Real Madrid, Kepa Reza Balaga mengungkapkan bahwa ia berharap bisa bertahan di Real Madrid setelah kontrak peminjamannya selama semusim berakhir Mason Greenwood sempat terluntah-luntah karena tuduhan kekerasan yang dia lakukan terhadap sang kekasih Pengadilan Inggris kemudian menyatakan Greenwood tidak bersalah Namun Manchester United masih membekukan dirinya dari skuad karena akan dilakukan investigasi internal Beberapa waktu lalu Manchester United dilaporkan sudah menyelesaikan pemeriksaan internal terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut Melalui laman resminya, United mengumumkan bahwa Mason Greenwood dipastikan comeback usai bebas dari tuduhan atas kasus kekerasan terhadap kekasihnya Pemain tim nasional Brazil, Neymar, memutuskan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas ini Kini, nama Federico Kisa dari Juventus dilaporkan menjadi salah satu opsi raksasa Perancis itu untuk menggantikan Neymar Di sisi lain, PSG telah mengontrak Ossman Dembele dari Barcelona Untuk menemaninya di depan, Kisa akan menjadi opsi paling tepat Sementara itu, Juventus disebut siap melepas Kisa di musim panas ini Mereka dilaporkan bersedia melepas sang pemain dengan mahar sekitar 50-60 juta euro Hakim Ziyech tampaknya jadi meninggalkan Chelsea di musim panas ini Sang winger dikabarkan sudah mulai bersiap untuk pindah ke Turki dalam waktu dekat ini Fabrizio Romano menyebut bahwa Ziyech beberapa hari terakhir intens berkomunikasi dengan klub Super League Turki Galatasaray Setelah proses negosiasi yang intens, Ziyech dikabarkan sepakat pindah ke Galatasaray Menurut laporan Romano, mereka telah memesan jadwal tes medis untuk sang winger Pemain timnas Maroko itu kabarnya bisa diangkut di kisaran 10-15 juta euro saja pada musim panas ini Petualangan Aymeric Laporte bersama Manchester City tampaknya bakal usai dalam waktu dekat Di Atletic melaporkan bahwa The Citizen setelah sepakat melepas Laporte ke klub Arab Saudi, An-Nasir Laporan itu tidak menyebut biaya transfer Laporte Namun berdasarkan laporan Talkspot, Laporte dilegositi dengan harga 30 hingga 40 juta euro Keputusan kini berada di tangan Laporte Bektimna Spanyol itu dikabarkan tidak keberatan melanjutkan karirnya di Arab Saudi Apabila tidak mendapatkan halangan, kepindahan Laporte ke Arab Saudi bisa dilaksanakan pekan depan AS Roma kini tengah mencari penyerang baru pasca cedranya Tami Abraham Ia mengalami cedra di akhir musim lalu dan diprediksi tidak akan pulih dari cedranya hingga pergantian tahun 2024 Sebagai pengganti, mereka sudah menjalin komunikasi dengan Chelsea Rencananya serigala ibu kota siap meminjam Armando Broya selama semusim Sebab Ilupi saat ini hanya memiliki Andrea Bellotti di lini depan dan hal tersebut dirasa kurang untuk menopang lini serang mereka Namun ada potensi Chelsea akan mempertahankan sang pemain lantaran Christopher Kunku mengalami cedranya Leandro Paredes telah bergabung kembali dengan Roma dari Paris Saint-Germain Dalam sebuah pernyataan, Roma mengatakan bahwa Paredes telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2025 Pemain berusia 29 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 16 peninggalan Daniel De Rossi Paredes pindah ke Roma setelah Juventus tak mengambil opsi untuk membelinya di akhir masa peminjaman dari PSG pada akhir musim lalu Paredes sendiri merupakan pemain Roma antara 2014 dan 2017 sebelum dijual ke Zenit St. Petersburg Renato Sanchez resmi diangkut AS Roma dari Paris Saint-Germain Sanchez mengikuti langkah Paredes yang telah lebih dulu merapat ke ibu kota Italia Sanchez didatangkan Gialorosi dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 Status Sanchez bakal diresmikan apabila sang pemain berhasil tampil dalam 60% laga Gialorosi di semua kompetisi sepanjang musim ini Kedatangan Sanchez dan Paredes tentu menjadi angin segar untuk Gialorosi Pasalnya mereka kekurangan stok gelandang tangguh pada musim 2022-2023 lalu Klub Premier League Manchester City dikabarkan akan mendatangkan winger baru dalam waktu dekat ini The Citizens dilaporkan akan mencoba merekrut Jeremy Doku Menurut laporan Fabrizio Romano, Pep Guardiola sudah lama tertarik meminang Doku Ia terkesan dengan permainan sang winger Menurut laporan tersebut, Manchester City sudah bergerak untuk mengamankan jasa Doku di musim panas ini Proses negosiasi ini berjalan cukup alot karena Rain masih enggan berpisah dengan Doku Akan tetapi Romano juga menyebut bahwa Doku mulai mendesak Rain agar melepasnya ke City Sepak bola Arab Saudi mendapatkan sorotan tinggi di bursa transfer musim panas 2023 Seperti diketahui, sejumlah klub seakan berlomba-lomba untuk merekrut pemain bintang ke dalam squadnya masing-masing Menurut laporan terbaru dari Daily Mail, An Nasser kini mengincar Alison Baker dari Liverpool Namun peluang untuk melihat Alison melanjutkan karir ke Arab Saudi sepertinya tak akan terwujud dalam waktu dekat Selain masih terikat kontrak sampai tahun 2027, keeper berpaspor Brazil itu juga dikabarkan sama sekali tak berencana hengkang dan merasa bahagia di Liverpool Manchester United belakangan terus mendapatkan tekanan untuk mendatangkan Sofian Amrabad di bursa transfer musim panas 2023 Pasalnya, Juventus sempat dikabarkan masuk dalam persaingan untuk merekrut sang pemain Namun selain Juventus, kini Fabrizio Romano melaporkan jika Liverpool dikabarkan ikut mendekat dalam perburuan Sofian Amrabad di bursa transfer musim panas ini Amrabad kini menjadi pemain baru yang diincar Liverpool usai mereka kehilangan banyak target pemain baru di posisi tersebut Manchester City harus bekerja keras untuk menundukkan Sevilla dalam laga UFA Super Cup 2023 Laga piala Super Cup kali ini berakhir imbang 1-1 dalam 90 menit pertandingan Bermain di Karaiskakis Stadium Yunani, pertandingan berlangsung sengit sejak awal Dua tim top Eropa mengeluarkan level permainan terbaiknya Manchester City lebih dominan tetapi Sevilla lawan yang alon Kali ini Sevilla bahkan unggul lebih dulu lewat gol Yosef Enesiri di menit ke-25 Manchester City baru membalas di babak kedua melalui aksi Cole Palmer di menit 63 Di babak adu penalti, lima penendang Manchester City menuntaskan tugasnya dengan sempurna Namun Sevilla harus mengaku kalah dengan satu penendangnya yang gagal Terima kasih kerana menonton lantai